ini kita masukkan soal nomor 1 disini ya di answer 1 kemudian yang di answer 2 ini kita masukkan soal nomor 2 ini ayu bla 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 a letter now oke skor 1 dan skor 2 nya serta total skor tadi sudah kita tulis di rumus yang di excel workbook sekarang kita lanjutkan dengan new step kita akan setelah add row ya kemudian kita get row kita get row di excel online tadi location nya sama ada di onedrive for business document library nya di onedrive kemudian filenya tadi kita klik di file yang present continuous 10 tadi ini ya di sebelah sini kan ada folder terus di present continuous 10 di present continuous 10 excel ini kemudian table nya masih table 1 key column nya student email dan key value nya adalah email responders jadi responders email yang nomor 2 ini oke kemudian setelah itu kita ke new step kita beri control dan condition ya jika student email is equal to sama dengan responders email di nomor 2 maka jika iya ya kita add an action kita kirim email kita kirim email outlook kita pilih outlook yang office 365 outlook disini kemudian kita akan send an email send an email ini ada tulisan send email v2 oke subjeknya apa nih hasil quiz present continuous 10 present continuous 10 oh sorry ini subjeknya kebalik ini subjeknya ya to nya kita isi to ini add dynamic content kita ke responders email yang nomor 2 ya oke kemudian oke kemudian isi emailnya lalu kemudian nama studentnya nama studentnya nama studentnya kemudian berikut adalah hasil quiz kamu oke yang tadi continuous quiz chance nomor 1 eh tadi kita isi skornya ya skor 1 kemudian yang disini continuous chance 2 yang soal nomor 2 kita tulis yang skor 2 total skor total nilai kita masukkan ya tadi kita ada total skor ya sama terima kasih terima kasih oke kemudian kita anggap ini sudah selesai ya kita sudah selesai kemudian kita harus save kita simpan nah your flow is ready to go we recommend you test it jadi kita diminta untuk mengujinya apakah flow kita bisa bekerja atau tidak kita tes kita tes secara manual kita klik manually klik tes kemudian kita akan mencoba mengisi soalnya ya oke tadi menjawab soalnya soal nomor 1 continue stance nomor 1 my parents are watching television right now submit continue stance yang nomor 2 are you writing are you writing are you writing a letter now submit oke kita balik ke flow nya apakah flow nya bisa berjalan oke ini kita lihat semua sudah berjalan lancar dari mulai when you respond is submitted sampai condition nya sekarang kita tinggal cek hasilnya apakah sudah masuk ke outlook outlook anak-anak yang menjawab oke mari kita coba buka outlook nya hasil kuis present tense ini masuk ke email saya saya tadi mengisikan kemudian disini kita lihat apakah nilai-nilainya masuk nah ini oh kok bisa jadi 150 ini gimana nih total nilainya 100 kok continue stand nya 150 ini pasti ada kesalahan tapi ini sudah masuk ya kita akan lihat lagi apa yang terjadi di kesalahan yang ada oke 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 selamat menikmati